Intro Halo guys and welcome back on my channel program Zadi Jadi kita akan lanjutin lagi untuk sesi review karakter ya Di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk mereview karakter Yujin Dan sekarang kita akan masuk ke review karakter yang berikutnya yaitu si Zuran Bisa kalian lihat disini dari model karakternya Zuran ini memang cukup menarik ya Dia muda terus di kupingnya tuh udah kayak semacam aksesoris Dan ya dia terlihat entah kenapa terlihat cukup menarik gitu loh Jadi kita akan coba pakai si Zuran ini Dia punya dua kostum Iya mungkin gue akan pakai kostum yang biasa aja ya Soalnya disini kostum kedua tuh gue kurang suka perpaduan antara warna biru sama ijo Terlihat norak ya Jadi gue akan pakai yang ini aja Terus untuk stage nya disini kita akan pakai stage dari kingdomnya juga yaitu Bu Kita akan pakai stage yang simple aja Soalnya disini ini merupakan review karakter Kita akan pakai yang mana ya Mungkin yang gampang Ganji Ya yaudahlah ini aja David Ganji Terus officer sudah betul Dan untuk senjatanya disini dia menggunakan panah Jadi disini Oh flame bow Panah api namanya Jadi disini ini merupakan karakter ketiga yang menggunakan panah Selain si Si apa Si Ho Yuan Sama satu lagi ada si Huang Zhong Ini bener-bener karakter ketiga yang gue pakai di seris dinasti warrior yang pakai panah ya Oke gue cuman punya senjata bintang 4 Ini heaven Kita akan pakai ini attack nya 33 dan satu lagi Kita akan pakai yang ini Venom Inflict potion damage on enemies Jadi ini ada ability untuk memberikan racun Efek racun kepada musuh Kita akan pakai Terus untuk skill nya seperti biasa Kita akan kasih health boost Musuh spring Rage spring Dan burning spirit Terus animal nya disini Di video yang sebelumnya kita sudah pakai red hair Untuk sekarang kita akan coba pakai apa ya Game males sih Soalnya kalau misalkan pakai si ini Falcon ini kurang membantu ya Falcon terus beruang Terus apalagi macan Itu kurang bagus guys Jadi Gue mungkin akan pakai red hair lagi Red hair soalnya memang merupakan kuda yang paling mantep ya Terus untuk bodyguard setting gak perlu Weapon gue gak perlu beli senjata Outfit sudah mantep Iya chain force Oh iya disini Seperti yang gue bilang di video yang sebelumnya Kita bisa mengganti kostum dari pasukan musuh dan juga pasukan kita ya Mau dikasih kostum apa terserah kalian Tapi disini Gue males untuk ganti kostum Walaupun ada beberapa dari kalian yang pengen Ganti kostum pasukan jadi kayak gini ya Jadi aneh-aneh kayak gini Tapi Gue ngeliatnya males gitu loh Jadi gue akan pilih yang reguler aja Oke Yuk let's go Kita akan coba melihat Si Zuran ini apakah dia karter yang bagus atau enggak ya Ya ini merupakan pertarungan dimana kita akan mengalahkan Ganji ya Ganji ini gue Kalau gak salah dia adalah pengkhianat ya Pengkhianat dari kelompok Wu ya Gue salah agak-agak lupa dengan cerita Wu ya Kalau kalian pengen lihat detailnya itu kalian bisa Oh itu si penyihir Iya Ganji itu penyihir Ini Ganji itu merupakan penyihir yang udah Itu udah Mensantet si Sunce ya Wait Wait kombonya kayak gini kah Anjir jelek banget Iya jadi disini Kombonya itu hanya akan menyerang bagian depan Jadi ketika kita tuh lagi nyerang Nih bentar ya bentar 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 Jelek banget asli Bentar gue akan coba kalahin musuhnya dulu Jadi disini ketika kita mengeluarkan kombo Itu kita gak bisa atur ke kiri ataupun ke kanan Jadi disini tuh Kalau misalkan kita arahin pake analog ke kiri sama kanan Serangan kita akan tetap ke depan Soalnya disini dia tuh Akan ngelock ke depan guys Akan lock Akan lock atau ngunci ya Ngunci serangan ke depan Hmm oke musuhnya kayak gitu ya Oke bentar bentar Gue akan kalahin si Ganji dulu Ini pertarungan yang sebenernya Gue kurang suka Soalnya disini kita akan melawan beberapa Apa ya prajurit Bayangan atau Lebih tepatnya prajurit magic ya Kita akan coba review musuhnya dulu Ini musuh yang pertama tadi ya Tuh Kurang sakit bentar Sekali lagi Bisa kita arahin dulu Iya serangan musuhnya biasa aja Gue kurang suka dengan musuh pertama Iya dan disini kalau gak salah Di tempat ini ada bug yang akan membuat Apa game nya tuh tiba-tiba crash Ataupun frame rate nya tuh ancur ya Di tempat ini guys Tapi gue harap disini frame rate nya lancar Dan gak ada crash Oke sip Oke sip Ya jadi disini kita akan melawan si Ganji Berkali-kali ya Jadi dia akan muncul di beberapa tempat Kalau gak salah Ya tuh kan dia Sekarang memanggil Soldier Ghost Atau pasukan hantu ya Bentar bentar Disini gue akan jelasin dari segi kombonya tadi Dimana kombonya Ketika gue tekan kotak ya Tanpa kita arahin analog nya Tuh dia cuma kayak gitu doang Bener-bener serangan yang sangat Sangat standar banget ya Serangannya tuh Simple banget kayak gini tuh Udah cuma kayak gitu doang Dan ketika kita arahin Ini misalkan gue arahin maju ya tuh Kalau gue arahin maju Dia akan secara Secara random Nih bentar ya Nih gue arahin maju tuh Dia kayak gitu Dan ketika gue arahin maju Terus gue Misalkan ke kiri Ataupun ke kanan ya nih Maju terus ke kiri tuh Tubuhnya akan ke kiri Tapi serangan dia Itu gak ke arah kiri Tapi tetap akan Nyerang ke depan Nih Nih gue ke kanan tuh Jadi dia tuh serangannya akan ke depan Bukan Apa tubuhnya tuh gak Gak berbalik ke Sebelah kanan Ataupun ke kiri Tapi tubuhnya akan tetap Maju ke depan Jadi itu bener-bener Hal yang Gue gak suka sih Susah gitu loh Susah untuk mengendaliin Kalau misalkan kita diserang Dari sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Itu bakalan Bakalan Bikin kita rep Ini ya Bikin kita repot guys Oke gue belum liat Kombo-kombo yang lain ya Kombo pertama Sampai kombo kelima ya Bentar kita akan coba Liat sekarang dulu Ya itu kombo pertama Kayak gitu Ini kombo yang kedua Satu Dua Tiga Ini yang kombo yang ketiga Bisa kayak gitu Terus kombo yang keempat Ya dia juga bisa double jump ya Satu Dua Tiga Empat Oke Dia lincah juga ya Dia soalnya tubuhnya kecil guys Dia tuh tubuhnya tuh Seukuran solution Jadi lumayan pendek Oke gue gak tau Dia tuh lagi ngapain Cuman salto doang Satu Dua Tiga Empat Terus oke Terus kombo yang kelima Satu Dua Tiga Empat Lima Oke oke Gue Dari segi Kombonya Dari segi Aduh Gue kurang suka sih Kombo yang biasa ya Kombo yang biasa Sampai kombo Dari yang satu Sampai kelima Gue gak ada yang suka guys Asli Ya kalo kita tekan tombol segitiga kayak gitu Cuman Cuman kayak gitu ya Cuman ke belakang Dan damage nya juga kurang sakit ya Jadi disini tuh dari tadi gue pengen nyerang ke musuh Tapi memang Serangan dia tuh akan Tetap Apa tuh Akan tetap maju ke depan gitu loh Jadi susah untuk ngedaliin pake analog Ini satu-satunya gue Baru pertama kali merasakan Ada serangan Serangan karakter kayak gini ya Kita ngeluarin kombo Pada saat kita arahin pake analog Tapi Dia bukan nyerang ke kiri atau kanan Tapi tubuhnya Cuman tubuhnya doang Yang ke kiri atau kanan Tapi serangannya Akan tetap maju ke depan Tuh Jadi kalo kalian pengen nyerang ke sebelah kiri Ataupun kanan Kalian ganti kameranya Ini misalkan gue nyerang ke kanan Iya tuh Dia akan maju tuh kan Bentar Kita akan coba sekarang Musuh yang kedua ya Wuss Oke Musuh kedua lumayan keren ya Wuss Oke Musuh kedua sih lumayan oke ya Lebih Lebih mantep daripada musuh yang pertama tadi Oke bentar Disini kita harus ngalahin semuanya ya Di tempat ini Iya tuh Tiba-tiba muncul lagi ada pasukan hantu Oke lah Kita akan tinggalin aja Oke bentar disini gue pengen coba serangan Musuh yang dari atas ya Oke bentar Bentar Sabar Sabar Oke Oke itu mantep sih Musuh yang paling mantep itu yang dari atas Soalnya dia tuh lincah guys Si Apa si Zuran ini merupakan karakter panah Yang paling lincah daripada si Apa si Kuang Zhong Ataupun Shao Huyuan Tapi dari segi kombonya Terus dari segi yang lainnya Itu gue lebih suka Huang Zhong Dan juga Si 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 Shao Huyuan ya Serangan panahnya tuh lebih enak Soalnya bisa kita arahin Kalau ini gak bisa guys Serangan dia tuh akan tetap maju ke depan Walaupun udah kita arahin ke kiri Ataupun ke kanan ya Jadi kayak ngelok gitu Bentar kita akan coba Ini True Musou nya Eh kok True Musou Storm Rush nya Storm Rush nya sih Lumayan keren ya Lumayan mantep Dan terakhir kita sekarang akan pake True Musou Kita akan coba liat True Musou nya guys Disini Oh Pas banget Ada Sun Jian Hmm Oke kayak gitu Oke True Musou nya jelek sih Biasa aja guys Gak ada yang spesial So far disini Pendapat gue dari si Untuk si Zuran ini ya Karakter yang kurang bagus Gue Amat sangat Merekomendasikan kalian Kalau misalkan pengen pake karakter yang panah ya Yang bertipe panah Itu kalian pake si Huang Zhong Ataupun si Xiaoyuan Itu jauh lebih keren Apalagi Xiaoyuan tuh Apa tuh bisa Pake Musou yang Kedua ya Itu Musou nya bagus banget guys Eh bukan Musou yang kedua Musou yang pertama malah Itu Xiaoyuan tuh Serang area Apa Area nya tuh bagus Kalau si Zuran Dia tuh serang Panah nya tuh lebih ke Cuman ke satu orang Ataupun Apa ya Bukan serangan area gitu loh Dia gak Gak bisa Melancarkan panah tuh Langsung Apa ya Satu serangan Langsung lima panah Terus sepuluh panah Itu gak bisa Tuh dia tuh Kalau serang Itu cuman pake satu panah doang Tuh cuman kayak gitu tuh Jadi kita harus Terus-terusan Menekan tombol kotak Sedangkan Kalau si Xiaoyuan Ataupun Hang Zhong Itu satu serangan Itu akan Melancarkan Lima sampai Tujuh panah Jadi Zuran ini Merupakan Tipe karter panah Yang menurut gue Paling jelek sih Walaupun Bisa gue bilang Dari penampilannya Bagus Dari model karakternya Bagus Tapi Dari jurus-jurusnya Dari kombonya Kemusownya Musou biasa Terus Stromrush nya sih Cuman Stromrush yang bagus Stromrush nya lumayan oke ya Tapi So far yang lainnya sih Gue kurang suka ya Ya ini gue kecewa sih Soalnya disini gue udah Udah bener-bener Tertarik banget Sama karakter ini Rata jelek guys Parah Jelek banget Oke Nice Ya disini kita harus Ngalahin semuanya Semua ghost Agar kita bisa Menuju ke tempatnya Si Sama ganji ya Iya ganji Sepertinya ada Di sekitar sini Kita harus Berhati-hati Katanya Sun Kuan Oke Ganji ini memang Dia ini merupakan karakter yang Cukup Penyebalkan ya Soalnya dia tuh Adalah penyihir ya Ganji ini penyihir Dan dia adalah Orang yang telah Membuat Si Sun Che Itu terkena Sihir Terkena santet ya Bentar Gue akan Musou dari atas dulu Hmm Ini musou dari atas tuh Emang yang paling the best Paling bagus Walaupun kurang sakit ya Iya tuh Gue tuh lagi mau nyerang ganji Tapi Dia tuh malah ke kiri Ke kanan sendiri tuh 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 Gak enak banget Sumpah Pake Pake si Zuran guys Gue sih Kalo misalkan Misalkan Dia bisa dipake Di historical Ataupun di hypothetical ya Kalo misalkan Gue tau dia kaya gini sih Gue gak akan Pernah pake sih Gue mungkin akan Pake karakter Apa Dari Wu yang lain Ya sebenernya Di Di Wu tuh ada Tipe karakter Yang Apa namanya Yang bisa dari Jarak jauh juga Yaitu si Lian C Tapi Lian C Itu Apa ya Lian C Itu lebih cocok Itu dipake Pas Apa ya Pas lagi Santai aja gitu loh Bukan pertarungan Yang Yang bener-bener Susah Lian C Gue rasa Lian C Lebih bagus Daripada Zuran Zuran tuh Dari kombonya Susah Untuk dikendalikan Bukan susah Sorry Ripet Oke Sip Disini Ganji tuh Dia kabur-kaburan Terus ya Kabur Sekarang Dia menggunakan Kagi Bunshin I don't know Why gitu loh Gue gak tau Kenapa Setiap penyihir Kok bisa Menggunakan Bunshin ya Entah itu Zuochi Ataupun Ganji Itu pasti Bisa Teknik kayak gini Phantom double ya Atau Menggandakan dirinya Hmm Iya True Musho Nya juga Apa ya Kurang puas gitu loh Harusnya tuh Serangan True Musho Yang bagus tuh Ketika kita pake ya Itu kita ada perasaan puas Perasaan satisfying Perasaan yang Apa ya Bener-bener Huh Huh Banget gitu loh Enak banget gitu loh Pada saat kita pake True Musho Tapi Pas kita pake si Zuran nih Kayak Kayak Apa ya Kayak Lemah banget Serangan True Musho Iya Dan gue Liat di Forum ya Itu banyak yang bilang Kalau Zuran tuh Merupakan Apa namanya Merupakan Salah satu keluarga Si Lushun Dikarenakan Zuran nih Memang Mukanya lumayan mirip ya Mukanya lumayan mirip Dengan Lushun Tapi ya Gue gak tau juga sih Soalnya gue Belum baca-baca Tentang si Zuran ini Mungkin Kalau kalian Yang tau Detailnya Kalian bisa komen aja Di komentar Tapi Kalau Menurut gue sih Kayaknya Gak ada hubungan ya Antara Lushun Sama Zuran Mungkin memang mirip ya Dari Wajahnya sih Lumayan mirip Tapi Dari namanya aja Gitu loh Namanya tuh Yang satu Zu Yang satu Lushun Lushun sama Zuran Gak mungkin Mereka adalah Saudara Ya disini Dia baru Menggunakan Apa serangan Ini ya Serangan panah Yang bisa Ngeluarin 5-7 Panahnya tuh Cuman pas gue Tekan segitiga Kalau gue gak Tekan itu Maka dia akan Serangannya tuh Terus-terusan Apa Terus-terusan Kayak gini Cuman satu panah Doang I don't know Men Gue gak tau Mungkin Ada beberapa Dari kalian yang suka Tapi Menurut gue Dia salah satu Carter yang juga Sampah sih Asli Apalagi disini Kalau misalkan kita Pakai Apa Difficulty yang Lebih susah ya Ini bakalan Susah banget sih Pakai si Zuran ya Soalnya ribet Men Iya tuh Gue Gue mau nyerang Ke belakang Ke si Ganji Tadi barusan Pas Ganji Berada di belakang gue Tapi Bukan serangan gue Yang ke belakang Melainkan Cuman tubuh gue Yang ke belakang Atau tubuh gue Itu cuman mundur Jadi Aneh banget Sumpah Siapapun yang Mendesain Karakter Atau Apa namanya Mendesain Gerakannya Si Zuran ini Gue pengen ngobrol Apa gitu Yang dipikirin Ya tapi ini Membuat Membuat apa ya Membuat Membuat Karakternya Itu ya Bervariasi Ada pilihan Karakter yang Memang Ya bisa dibilang Cukup unik Si Zuran ini Cukup unik Tapi Gue gak bisa Bilang Dia bagus Melainkan Dia jelek Ya ini Buat Nambah Karakter Sih Zuran ini Hanyalah Sebagai Penambah Soalnya disini Kan memang Harusnya Setiap Dinasti Warrior Pasti ada Tambahan Karakter Dan si Zuran Ini Adalah Salah Satunya Dia cuman Sebagai Penambah Tapi Bukannya Karakter baru Dan bagus Melainkan Dia Karakter baru Tapi jelek Harusnya Salah satu Karakter baru Pasti Bagus Dan menarik Tapi sayangnya Dia Dia lemah Dia kurang kuat Oke Sip Ya itulah Dia kita berhasil Untuk Mengalahkan Si Ganji Oke Gue dapet C Boda amat Disini gue Tidak peduli Dengan ranking Disini gue Cuman fokus Untuk Mereview Karakternya Aja Oke itulah Dia Jadi Barusan gue Sudah berhasil Untuk Mereview Karakter Si Zuran Memang Disini Dari Kombonya Jelek Terus Dari Segi Kombo 1 Sampai 5 Kurang Bagus Terus Apalagi Musownya Favorit Gue Musownya Yang paling Bagus Eh Sorry Musownya Dari Atas Musownya Paling Bagus Terus Musownya Biasa Aja Dan Iya I don't know Gue Gue gak tahu Gue gak bisa Memberikan Banyak Penilaian Untuk Zuran Ini Soalnya Memang Gue Pake Kombonya Aja Itu males Apalagi Gue Menilai Yang lain Jadi Jadi Gue Kurang Suka Pokoknya Sama Si Zuran Ini Jadi Sangat Disayangkan Mungkin Kalau Kalian Yang Mungkin Suka Sama Zuran Dan Kalian Apa Namanya Pengen Ngasih Pembelaan Untuk Karakter Ini Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Tapi Ya Itu Itulah Dia Pendapat Gue Mengenai Karakter Zuran Ini Dan Untuk Video Berikutnya Kita Masuk Ke Karakter Yang Berikutnya Untuk Jadi Memang Dari Setiap Kelompok Ini Cuman Ada Satu Yang Nggak Bisa Dipakai Di Video Sebelumnya Si Eugene Terus Sekarang Zuran Dan Di Video Berikutnya Kita Masuk Ke Fazeng Jadi Terima Kasih Buat Kalian Semua Sudah Nonton Dan Sampai Pertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys Sampai 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 Sampai